Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terus melakukan reses. Kegiatan reses tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Dalam reses tersebut, Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat mendapat keluhan dari warga tentang jalan lingkungan dan permasalahan sampah. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Demokrat Yadi Mulyadi terus melakukan reses di setiap desa untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kampung Meleber, Desa Meleber, Kecamatan, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Selasa Siang. Reses merupakan masa penting dalam menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya seperti usulan masyarakat untuk permasalahan sampah dan jalan lingkungan yang masih dimediasikan dengan pengembang atau developer perumahan yang hingga saat ini belum terrealisasi. Menurut Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Yadi Mulyadi, selain jalan lingkungan, masyarakat juga mengeluhkan permasalahan sampah. Menurutnya pemerintah Cianjur sudah membuat perda tentang penanganan sampah, tinggal menunggu pergup. Diharapkan kelak akan melibatkan beberapa pihak pemerintahan desa dan karangtaruna serta pihak ketiga dalam pengolahan sampah agar bermanfaat bagi masyarakat. Ini antaranya aspirasi tentang jalan yang harus dilaksanakan atau dibuat oleh salah satu pengembang. Kebetulan permasalahan ini sudah kami tangani dan sekarang ada kemajuan, tinggal minta difasilitasi lagi. Jadi pengembang, jalannya sudah siap, ternyata ada IMP yang harus dilaksanakan. Aspir lainnya menyambut masalah sampah, masalah lain lain sebagainya, kita tawarkan ada solusi-solusi lain. Pemerintahan desa berjanji akan terus memperjuangkan keinginan masyarakat desa Maleber. Sehingga bisa mensejahterakan warga. Saya sudah berupaya dengan Dewan yang ada di Kabupaten Sianjur. Saya sudah mengirim surat ke Dinas Perizinan, ke Pacamat, ke BPN, terakhir ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Sianjur. Itu terkait jalan? Terkait jalan. Terkait sampah ini gimana? Terkait sampah Alhamdulillah, Maleber sudah membeli sampah, membeli mobil sampah dengan anggaran dari dana desa. Kemudian dari bantuan keuangan khusus dari Kabupaten Sianjur, setiap RT sudah ada gerobak sampah khusus untuk mengakut sampah dari warga, diambil ke pinggir jalan, terus diangkut ke mobil sampah yang sudah ada di pinggir jalan. Selain itu, meski dana aspirasi anggota DPRD masih terbatas, pihaknya berharap seluruh anggota DPRD sebagai wakil rakyat serta pemerintahan Kabupaten Sianjur terus membangun dan mensejahterakan masyarakat.